Sintayong punya plan B timnas Indonesia minus 3 pemain naturalisasi, PSSI tetap targetkan lolos. PSSI tetap menargetkan timnas Indonesia lolos dari kualifikasi Piala Asia 2023 meski tanpa 3 pemain naturalisasi. Sementara Sintayong mengakui punya plan B, 3 calon pemain naturalisasi dipastikan batal membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Mereka adalah Jordi Amas, Sandy Walls, dan Shane Petenema. Hal ini dikonfirmasi eksop SSI Hassani Abdul Bhani pada Senin 30 Mei 2022. Sebenarnya sudah tutup pendaftaran. Yang kemarin saya ingin kejar hitungan untuk kualifikasi, ucap Hassani saya ditemui di Hotel Trans Luxury Bandung, Jawa Barat. Tapi yang namanya niat, ya belum tentu terkabul. Saya bilang ke pelatih untuk daftarkan saja, tapi dia bilang gak bisa didaftarin tanpa paspor. Paspor itu akan kami butuhkan untuk laporan ke FIFA untuk pertukaran federasi. Oke, di sana saya punya orang. Jadi bisa dipercepat, tapi paspornya belum ada. Imbuhnya. Padahal Jordi dan Sandy sudah ikut berlatih bersama timnas Indonesia. Sedangkan Shane Petenema baru tiba per Senin 30 Mei 2022. Menanggapi masalah itu pelatih timnas Indonesia Sintayong tetap berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI karena sudah mengusahakan yang terbaik. Ia juga mengaku punya pelatih timnas Indonesia tanpa 3 pemain naturalisasi. Pelatih memang Sandy dan Jordi masuk rencana, tetapi saya juga punya pelatih untuk hari esok tanpa mereka. Tambahnya, meski Sintayong juga menyayangkan tidak dapat bergabungnya, 3 pemain naturalisasi itu dapat mempengaruhi taktiknya. Sementara itu, tanpa 3 pemain naturalisasi di kualifikasi Biala Asia 2023, PSSI tetap menargetkan timnas Indonesia lolos. Kami harap lolos timnas kita dikuai, ucap Sekjen PSSI Yunus Nusi. Hal serupa dinyatakan oleh Ahsani Abdul Ghani. Dalam kontrak, enggak tertulis ada naturalisasi, kata Ahsani Abdul Ghani. Jadi, dia Sintayong harus tetap siap. Sebenarnya, kami mengharapkan mereka, Sandy Wals, Jordi Amar, dan Shane Petenema main. Tapi dengan kondisi sekarang agak berat kan? Tambahnya. Terima kasih telah menonton!